Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Intro Gue curiga Ger Apa Desi sengaja peman kemesraan dia dibantu cowok Yang gue lihat sih, Desi berubah banget! Gara gara kerjaannya Karma Kalijar, gue dulu juga gituin deh sih. Gara-gara gue banyak kerjaan, gue jadi gak perhatian sama dia. Ah, gue gak percaya karma. Lo, mesti jelas, apa kemuan lo. Jangan diditemu lah sama cewek. Cewek mah gampang. Malahan cewek, butuh cowok. Ah, bego lo. Waduh. Halo, iya, gue mesti di-track nih. Ngapain banggu di-track sampe jam segini? Cepat pulang! Iya, iya, bentar gue balik. Bukan bentar lagi baliknya, sekarang! Iya, iya gue balik sekarang, iya gue balik. Tapi jangan marah ya. Awas lo, jangan macem-macem. Kepatnya lo. Iya, iya, iya. Hah, ayo, 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 sedara. Gembo, gembo. Tunduk juga lo sama cewek. Ah, lo jangan merek dia. Gue balik ya. Gati ya. Iya. Jero, Jero. Kalau sepi, biasa ya ngapain. Lo malu ma'aluk. Malu masih apa? Enggak kok, biasa aja. Enggak kok, biasa aja. Mensah. Mm. Musik. Indra! Huh! Wah, kebetulan ini, Dan! Ada yang nyari, Dan! Siapa, Mbak? Gak tahu banyak! Siapa lagi pagi-pagi kayak gini? Banyak sekali! Eh, bukan sama saya, Kalimbo, ya? Iya, Dan! Yaudah deh! Eh, Tanya, Dan! Amunya banyak sekali! Adilah! Mas Donnie, kami dari koron lapu jalan, Mas Donnie. Apa betul Mas Donnie udah lama kumpul-kumpul sama Gladys? Ya, Mas, benar. Kami dari pasang-pasang hidup, Mas! Katanya kamu bikin hamil Gladys, Mas, ya? Apa benar, Mas? Emangnya kamu siapa, Mas? Mas, emangnya kamu dua tukar cincin, Mas, sama gadis, Mas? Mas! Mas! Benarkan, kita pinyatas dua table terbumu tahun, Mas. Dengirin, Mas, penyátanya, Mas! Mas penyatanya. Mas penyatanya, Mas! Toga bagi penjelasannya, Mas! пятis satu lagi Mas! Yaudah, nasежду! Tiapai penjelasan! Mas! 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 emangnya lo pikir dirumah lo aja, dirumah gue tuh ada dua kolor orang wartawan lo tuh kalo nyebain gue sih pikir kira-kira dong abisnya lo udah luar, bedanya lo lebih inget apa aja dari gue tapi kan gue gak nyebain berita boong kalo lo tuh ngibotong lah ya ya yaudah 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 sekarang kita mesti ngapain nih, mesti diapain nih wartawan gak penting ini aduh yaudah, gini aja entah seorang mereka suruh paling datang ke rumah lo semua terus kita adain PRS konferen kecil-kecilan entah kita suruh Desi aja yang ada yang mencerita hai Indra ngapain lo disini? aku cuma mau ketemu kamu aja kok mau ngapain? emangnya gak boleh ya? gue gak pernah aja jalan dua kali sama cewek yang sama eh, sorry ya tadi cuma bercanda kok tapi jangan kayak gitu lagi dong pasti pasti pas gue yuk, dia tuh sengaja banget cuma buat nyakitin lo doang ya ampun lagi pulang gak mungkin lah Indra mau sama cewek model kayak gitu kalau gue bilang dia pasti tetep aja mainin cewek yuk Indra gak bakal berubah yuk ya yuk kalau lo cemburu berarti dia menang karena emang itu yang dia mau nyakitin lo makanya mulai sekarang lo mendingan cewek aja dia sama dia tapi kan gak gampang Liz Indra tuh sampe kebawah pemimpi aku uh uh dalem banget ya karena karena kita emang udah dalem dalam dalam emosi dan fisik juga kita udah pernah ngelakuin dan gak gampang buat aku untuk ngelepasin em gitu aja yuk kita ngerti ko yuk ngerti yuk kamu harus revisi ulang nih hasil wawancara kamu nih tulisan kamu ini terlalu subjektif kamu ini rady emosional di fisik ini kamu ini deh atur wawancara ulang sama si Rahmat aduh sorry si Tio maksud saya yuk berikmat saya lagi sibuk gak ada waktu eh aku bilangin aja ya ini nyangkut nama baik kamu sendiri dan jangan kamu pikir aku juga senang wawancara kamu lagi udah gini aja ya kamu kirim pertanyaan lewat email ntar lama-lama aku bales ya kamu bisa baca langsung oke saya banget sih nih orang kamu kok kamu kok tegam banget sih Indra gak usah drama jadi kamu kamu anggap aku ini apa ha aku cuma sebagai pelampiasan aja ya Indra kamu itu orang pertama yang pernah cium aku Indra kamu itu orang pertama yang pernah cium aku Indra kamu juga orang pertama gak usah dijelasin juga gue udah tau lu masih baru so what pintu keluarnya ada di sebelah kiri apa perlu gue bukain kamu itu kenapa Indra apa salah aku gak ada lu cuma cewe biasa sama aja kayak nyokap diri gue yang nikahin bokap gue karena uang sama aja kayak cewek gue yang incir gue karena duit tapi Gandra aku bukan tipe cewek yang kayak gitu luar set luar hancur semua hancur semua kita berdua gak mungkin menikah kita kenal emang dari kecil banget dan kita berdua juga ada sama-sama sayang tapi tapi kita berdua punya golongan darah yang berbeda jadi kami gak mungkin disatukan kami gak mungkin menikah darah kami kalo disatukan akan jadi penyakit eh tapi kalo omong orang lain gak apa-apa jadi kami bisa menikah sama orang lain tapi sebenernya kita udah saling cinta banget tapi kita gak mungkin bisa menikah kita cuma bisa berteman akrab oh oh oleh karena itu orang-orang suka berpikir kalo kami ini pacar padahal Saya sendiri harus belajar merelakan gadis untuk pelacaran sama orang lain Itu demi kebaikan dia sendiri Ria, saya juga begitu Ya ampun, gadis nangisnya oke banget Bila ya kena tipu abis, enggak mau tau ah Besok gue beli barang lampu jalanan Ngapain Apa yang mendorong kamu menulis buku Renungan Dalam Kegelapan? Saya merasa hati seseorang lebih bekerja ketika matanya tertutup Kita jadi lebih peka ketika suasana semua gelap Kita enggak tertipu dengan apa yang bisa kita lihat Kita bisa menilai pribadi-pribadi di sekeliling kita Bukan berdasarkan wajah atau baju mereka Saya memang mengajak kita semua untuk tutup mata Dan buka hati Perubahan apa yang kamu harapkan bisa terjadi dalam diri seseorang setelah baca buku kamu? Saya berharap banget Orang enggak lagi menilai segala sesuatu berdasarkan Bentuknya Tapi justru esensinya Apakah betul Bahwa kamu itu terobsesi dalam kegelapan? Saya merasa tenang dalam kegelapan Bukan hanya ruangan yang gelap Tapi juga kesendirian Saya enggak suka dengan keramaian Saya enggak mengejar popularitas Bagi saya yang penting adalah berkarya Kalau mau nyanyi, misalnya Yang penting adalah bernyanyi, bukan jadi penyanyi Enggak perlu kontes-kontesan di atas panggung mewah Sementara cari nada aja belum becus Apa yang mikir kamu senang? Kalau saya melihat anak-anak kecil main di tengah-tengah hujan Saya senang Kalau saya dengar suara-suara bayi nangis Saya senang Saya juga senang mati kebuah dari pohonnya Pokoknya hal-hal kecil itu Bikin hati saya senang Indra! Bikin hati saya penyanyi Bikin hati saya penyanyi Bikin hati saya penyanyi Kamu kira ini pasti bayangan aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.